Kita akan hormasi lainnya, Saudara Pemerintah Papua Barat secara berjenjang terus memberikan dukungannya terhadap berbagai kegiatan keagamaan yang selama ini direalisasi melalui presentase 10% dari total alokasi dana OTSUS. Gubernur Domingos Mandacan selesai menghadiri peresmian pastori jemaat GKI Shalom Klademak Hari Rabu menandaskan dukungan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang menggunakan anggaran otonomi khusus. Tujuan pemerintah memperhatikan kegiatan keagamaan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat. Yang memang kita programkan, dari Tana OTSUS itu kan kita keluarkan 10% itu untuk mendukung kegiatan keagamaan. Dan itu kenapa kita mendukung semua umat, kita berbagai kegiatan keagamaan. Ya tentunya juga kembali pada kemampuan yang ada. Nah kita tahu banyak sekali itu kegiatan umat yang tempat, 12 kabupaten, 1 kota. Nah dengan begitu ya, apa kita tidak bisa menjauh sekaligus gitu. Tapi secara bertahap, sesuai kemampuan yang ada, kita akan bantu gitu. Banyak yang belum, tapi banyak yang juga sudah kita bantu gitu. Dalam acara peresmian yang dihadiri ketua Sino DGKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu dan Wali Kota Lambertus Jitmau, Gubernur menyerahkan satu unit genset untuk mengantisipasi kebutuhan layanan jika terjadi pemadaman listrik.